dan truk Wahyu Abadi hampir terbawa emosi karena disalip dari sebelah kanan dan sebelah kiri oleh truk yang lain ceritanya hari ini truk Wahyu Abadi 02 sedang membawa muatan ban mobil yang akan dikirim ke Yogyakarta baru setengah perjalanan, sopir truk Wahyu Abadi 02 sudah keroncongan perutnya dan akhirnya dia memutuskan makan siang di warung untuk membatalkan puasanya dan di sisi lain dari arah belakang, ternyata ada besi tua Cak Selamet dan truknya Felix Bocil yang sedang adu kecepatan dan kira-kira siapa yang menang ya guys? waduh truknya Cak Selamet kok malah jumping guys setelah Felix dan Cak Selamet kejar mengejar satu sama lain akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan siang di warung langganannya di jalan alas Gantarawan dan tak berselang lama akhirnya mereka pun tiba di warung makan langganan mereka beberapa saat kemudian buka puasa dulu Boc Cak satenya ya satu porsi loh kamu enggak puasa Ren enggak lagi libur Tumben bener ini warungnya kok sepi biasanya warungnya rame banyak setan disini 2000 tahun kemudian Ayo Val, makan dulu Val Ayo Cak Om, satu yuk, dua porsi Oke, siap mat Ayo aku pesen satu porsi enggak makan sambil yuk Oke Hah? Waduh, dua, dua, dua Kok malah kamu enggak puasa Ren Ren Orang sesama pendosa enggak usah saling mendahului enggak usah saling mendahului Nanti selesai makan Ayo kita oleng bersama Ren Apa? Oleng? Aku udah enggak mau oleng lagi Mat Takut aku nanti ditangkap polisi Lagian aku enggak perlu oleng lagi pun aku udah terkenal Sambung amat Sambung amat Few moments later Makan yang cepet Faham Sambung amat Ayo Ren, berapa-berapa Ayo Mat Karena makan terlalu lama Akhirnya Felik pun ditinggal oleh mereka He? Woi, tungguin woi Aku jangan ditinggal Oh shaving Oh Tungguin woi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton